Hai ewek selamat pagi apun selamat sore bertemu lagi di pertemuan keempat ini itu materi yang dibahas itu adalah tentang steak atau tumpukan pada suatu struktur data Nah jadi ini lanjutan dari yang minggu lalu diminggu lalu itu kita sudah membahas tentang regresi linear Nah jadi jadi untuk disini itu ada namanya steak atau tumpukan Nah dimana perlu kita pahami dulu sebagai definisi dari steak atau tumpukan itu adalah misalkan inilah suatu tumpukan data yang ada di dalam komputer kita kalau disini dilihat dari definisinya disini ini sebagai ilustrasi dari steak di sini adalah sebagai pus pus itu adalah untuk data yang masuk ke dalam steak tersebut dan ini dikatakan sebagai steak nya tempatnya ya Nah kemudian data yang keluar itu dikatakan sebagai pop atau pop ya Nah sebagai ilustrasi yang anda perhatikan di sini sebelah kiri ya ada button of steak di sini dia top itu adalah dikatakan sebagai top itu adalah data yang paling atas atau paling tertinggi ya sedangkan untuk yang kedua dikatakan pus pus itu adalah data yang masuk data yang dimasukkan ke dalam tumpukan itu dikatakan dengan pus sedangkan untuk data yang dikeluarkan itu adalah pop ya dikatakan sebagai pop berarti data itu dikeluarkan dari dalam tumpukan data tersebut nah disini sebagai definisi dari steak steak itu adalah bentuk khusus dari linear list dimana dia suatu data yang terbentuk dari berisan yang yang terurut dari satuan data berarti yang namanya tumpukan pada steak itu juga penambahan dan penghabusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi saja yaitu dimana posisi-posisi yang akhir ya posisi ini disebut dengan puncak atau biasa disebut dengan top dari steak tersebut nah jadi kalau dia data yang paling terakhir itu dikatakan sebagai top dari suatu tumpukan data nah dimana steak itu memiliki beberapa elemen ya yang ditentukan kepada pengerjaan dari sebuah tumpukan data tersebut yaitu yang pertama tumpukan itu atau puncak itu dinyatakan dengan top atau remusnya dibuat dengan top luka kurung S nah dimana jika steaknya itu S sama dengan S1 sampai tak terhingga maka ditulislah dia dengan rumus top buka kurung S sama dengan S tt itu maksudnya nilai dari pen terakhir kemudian untuk menyatakan dia banyak-banyaknya elemen ya ya sedangkan banyaknya elemen itu dari steak itu itu dinyatakan dengan nul ya nul S sama dengan t Nah itu dia dikatakan dengan suatu jumlah dari elemen steak di dalam tumpukan tersebut nah representasinya seperti ini kalau anda lihat disini dia suatu gambar jadi kalau ini ini dikatakan dia sebuah steak tersebut dimana disini ada maksimal steaknya ya itu dari datanya kemudian ada top top itu adalah data paling terakhir yaitu top itu adalah d nya jadi kalau kita lihat disini ada dua tulisan top S sama dengan D berarti d nya adalah ini sedangkan nul nul itu adalah banyaknya data yang terowok ya nul itu adalah banyaknya data yang terowok jadi biar bisa anda bedakan dia yang mana top yang mana sebagai nulnya nah di operasi steak operasi itu ada beberapa operasi yang dilakukan di dalam pembuatan sebuah steak dari data yang dimasukkan misalnya ada yang namakan dengan kred kred itu maksudnya dia membuat sebuah data di dalam tumpukan itu suatu struktur data dengan fungsi di dalam steak tersebut nah dimana kred itu adalah operator yang menyebabkan steak menjadi suatu steak hampa jadi nulnya itu nul krednya itu adalah nol dan top krednya itu adalah tak terdefinisi itu karena dia baru pembentukan dari suatu steak ya kita masih membentuk nah kemudian yang kedua ada yang namanya inseptinya insepti ini adalah operator yang berfungsi untuk memeriksa apakah steak tersebut kosong atau tidak biasanya insepti ini hanya dikatakan dengan di dalam bahasa bulan yaitu adalah true dan ya dan tidak itu depinya kalau dia misalnya steak nya itu dia masih kosong bisa dimasukkan data berarti data selanjutnya di input dan ke dalam namun kalau dia datanya itu sudah penuh berarti data yang akan ditumpukan itu tidak akan bisa lagi nah yang ketiga itu adalah pus pus ini adalah di operator yang berfungsi ini menambahkan jadi kalau fungsi untuk menambahkan contoh disini katakan pus se berarti yang ditambahkan itu adalah e nya ya jadi kalau ada kalimat kata pus berarti kita disuruh menambahkan nah kemudian ada kata pop pop ini dia adalah berfungsi mengeluarkan atau menghapus elemen jadi untuk menambahkan itu adalah pus untuk menghapus itu atau mengurangkan itu adalah pop ini aja diingat yang dua ini ya selanjutnya itu misalnya ini ada sebuah contoh kasus ya untuk pembuatan dalam steak sesuai dengan operasi steak yang dipaparkan sebelumnya itu yang pertama gini disini kan dia ada tulisan yang menamakan dia credit credit itu berarti kita membuat membuat steak nah disini belum dimisikan dia topnya itu berapa ya kemudian null itu berapa karena kenapa kita hanya disuruh masih membuat suatu steak nah kemudian ada dikatakan pus A berarti pus A itu kita menambahkan kata pus itu adalah menambahkan atau memasukkan data ke dalam steak yang sudah kita buat nah karena sudah kita masukkan dan dia sudah pus berarti yang tadinya topnya itu dia belum diketahui sekarang sudah diketahui yaitu topnya adalah A nilai A ini kemudian topnya sudah menjadi satu dan nullnya satu juga nah kemudian ada pusnya disini pus itu berarti sama berarti kita memasukkan tumpukan data yang kedua ya nah jadi kalau disini ya ini salah bisa diperhatikan ya seharusnya disini topnya itu bukan A lagi melainkan dia topnya itu adalah K ya top S nya ini adalah K karena sebelumnya adalah A kemudian topnya itu bukan menjadi satu lagi melainkan sudah menjadi dua kemudian nullnya juga yang tadinya dia satu sekarang sudah menjadi dua nah itu dia karena dia sudah ada tumpukan pengetahuan data baru yaitu K kemudian yang ketiga diminta kita membuat yaitu pop nah berarti pop itu adalah kita mengeluarkan atau menghapus data yang ada di lapisan tumpukan nah berarti kalau sudah ada kata pop ini penghapusan berarti sudah kembali seperti awal ya top topnya itu menjadi A ya sebagai top S nya kemudian nilai dari topnya itu adalah satu nulnya juga satu karena sudah ada pengerjaan penghapusan dari tumpukan data tersebut oke nah sebagai contoh kasus disini ya disini ada sebuah kalau kasus dia menggambarkan keadaan stake sedalam ini berlangsung nah jadi disini yang sudah perlu diperhatikan adalah disini diminta kita pertama itu meng-create kemudian mem-push ya mem-push nilai A dan kemudian yang ketiga mem-push nilai B juga dan keempat itu mem-push nilai C dan yang kelima kita menghapus menghapus nilai C tersebut dan keenam itu adalah kita tambahkan lagi pus D dan E nah jadi ini anda kerjakan dulu ya kerjakan bukan berarti ini soalnya ada enam ya bukan ini satu soal tapi perintahnya ada enam ini anda buatkan ikuti sesuai dengan ini jadi mau kita lihat dia proses perintahnya itu paham gak anda tentang kata pusnya ini dan untuk penghapusannya ini ya itu untuk soal latihan di dalam pembuatan krisirahannya ini nah selanjutnya disini ada aplikasi di dalam suatu tumpukan atau stake ya yang bisa diterapkan dalam bidang aromatika yaitu penulisan ekspresi matematika yang dalam penulisannya itu harus memperhatikan hirarki operator nah jadi disini maksudnya anda itu harus memahami dulu nilai-nilai operator dalam matematika ini harus kita pahami contoh kalau misalnya kurang dengan tambah itu itu harus dipahami mana yang paling besar atau nilai kali dari perpangkalan itu nilai yang paling besar itu yang mana itu harus dipahami dulu ya kemudian ada operator logika ada operator logika itu adalah not and or ini juga harus anda pahami nah di mata kuliah yang lain mungkin ini sudah pernah anda belajar ada kata not and and or sama dengan ex or juga nor juga and or juga nah itu masih banyak lagi operator logika yang pernah dipelajari nah disini hubungannya apa hubungannya itu adalah kita diajak dia untuk memahami operator-operator ini urutan ini karena di dalam aplikasi stake itu ada dia dikatakan bentuk notasinya nah bentuk notasi dalam stake itu adalah dia mengekspresikan di dalam matematika nah misalnya yang pertama ini notasi penulisannya itu yang pertama adalah infix ya infix notasi di mana infixnya itu adalah selalu berperan dia itu anda ingat ada infix ada prefix ada postfix kalau dia infix berarti dia selalu pertama adalah operan adalah operan dulu kemudian operator dan selanjutnya operan nah jadi yang pertanyaan yang pertanyaan dalam infix ini adalah operatornya itu datanglah diapit oleh kedua operan itu kalau dia infix kalau prefix dia selalu pertama adalah operatornya operator dulu baru dia operan dan operannya nah yang ketiga itu baru postfix nya postfix nya itu adalah operan operan dan operator ya jadi ini operan operan operator kemudian kalau prefix operator operan operan oke nah sebagai contoh bisa anda lihat disini nah ini kan dia infix nah infix ini dia kita lihat di mana infix itu adalah dia operan operator dan operator dan operan nah operan operator operan nah disini juga operan operator operan nah kalau prefix lihat di operasinya ini ya oke nah jadi itu yang perlu anda pahami dulu di dalam aplikasi listrik ini nanti ini nanti ini ini akan kita bahas dia di pertemuan berikutnya ya pertemuan berikutnya untuk pemahaman tentang bentuk infix notasi ini ya oke nah disini dia untuk pengerjaan di dalam infix ini pertama misalnya gini kita disuruh memilih sub ekspresi yang berisi dua operan dan satu operator ya yang memiliki level tinggi di atas didapat B bagi C dan C kali D pilih yang paling kiri maka kita perlu adalah B dibagi C nah maksudnya gini untuk menentukan suatu operator ini kita harus memahami dulu operator ini ini mana yang lebih tinggi gitu nah itu yang saya masukkan tadi disini jadi memahami dia yang mana dulu dia yang lebih diutamakan untuk dimasukkan sebagai tumpukan data selanjutnya nah jadi untuk notasi penulisan infix prefix 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 itu berlakulah ketentuan yang mana di dalam infix itu adalah berlakukannya duluan dia operan baru dia operator baru operan setelah itu masuk di prefix juga kalau di prefix itu didahulukan adalah sebagai operatornya baru operan dan operan dan untuk dia postfix operan operan nah jadi sebagai contohnya sudah bisa dilihat disini ya Nah aturan infix itu ada disini saya munculkan tabel aturannya bisa anda lihat dimana kalau dia sebagai infix dimana tadi adalah sebagai operan operator dan operan ya Nah jadi kalau di infix itu selalu ingat saja yang didahulukan adalah operannya nah jadi kemudian disini postfix jadi kalau ini anda rubah ya silahkan ini anda rubah nanti ya sebagai tugas anda ya di ekspresi infix ini ya dirubah ke dalam postfix jadi kalau anda lihat disini kalau di postfix ya di impix ini masih berlaku dia masih sama ekspresinya ya masih sama tapi perbedaannya dimana perbedaannya ya di sini anda lihatlah dia di ekspresi yang ketiga buka kurung operan operator operan tutup kurung baru operator C sedangkan di ekspresi postfix itu nggak berlaku lagi ya buka kurungnya nggak berlaku nah kemudian di infix itu ada K dikali B ditambah C namun di ekspresi postfix A nah ditambah duluan tambah B dikali C nah ini yang membedakan ya nah jadi untuk itu sebagai latihan anda silahkan disini ini saya kasih soal ya soal itu dia infix ya ekspresi infix ya ekspresi infix itu adalah A ditambah B dibagi C kali D ini alihkan menjadi ekspresi postfix ya nah anda lihat dari mana untuk mengerjakan ini lihatlah tabel ini ekspresi infix ini dengan postfix ini nah ini anda pahami di saat kapan berlaku di infix di saat kapan berlaku di postfix dengan kasus jika diberikan nilai A ditambah B dibagi C dikali D oke nah jadi untuk mengerjakan ini silahkan anda lihat di tabel ini terakhir inilah sebagai tugas anda untuk hari ini jadi berubah dia dari infix ini ke postfix ya dari infix ke postfix ini dengan mengikuti aturan yang ada pada tabel ini sebagai contoh soalnya yang disini pahami ikuti langkah-langkahnya itu baru kerjakan yang disini ya oke saya rasa itu saja untuk disampaikan untuk lanjutannya ini pendapatan ini karena kalau dia topik materi stek itu ada dua pertemuan dan masih banyak lagi nih ya materi kita dan untuk selanjutnya itu nanti kita membahas lanjutan dari stek materi ini jadi untuk hari ini kita membahas sampai sini aja ya jangan lupa ini sebagai tugas anda anda kerjakan kirimkan ke forum kita ya kita akhiri pertemuan kita sampai disini kita lanjut di minggu depan selamat pagi ataupun sore bagi anda anak ini saya sekian dan terima kasih baik selamat menikmati